hai 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 guys Assalamualaikum ya jumpa kembali di channel video YouTube Suraya nah video kali ini yaitu aku mau persiapan masak yang buat makan siang dan aku di hari ini mau masak beberapa menu buat makan siang Pak Bos ya ikuti terus kesibukan aku memasak hari ini ya Oh ya teman-teman disini udah aku sediakan bahan-bahan yang mau persiapan buat masak ya disini udah aku sediakan yaitu pare yang sudah aku rebus bersama telur asin dan supnya itu bakso bersama sawi putih dan kita mau menumis yaitu koro sama keprekan bawang-bawang putih dikasih tauco ya dan kita bikin acar timun dan lauknya ikan laut goreng di asinin gitu bersama ayam yang sudah direbus ya bumbunya seperti biasa ada garam ada sasa dan ada bawang putih pokoknya ikutin terus step by step persiapan aku buat makan siang dan pertama aku mau menumis koro bersama keprekan bawang putih ditumis sampai harum lalu koro yang sudah dibersihkan dan dicuci bersih kita campurin bersama tumisan bawang putih ya dan masa ini tuh sangat simpel banget bumbunya hanya apa ya kalau orang Taiwan itu bumbunya hanya garam bersama sasa terus ditambahin tauco ya kalau di Indonesia ada tauco tapi kalau di Taiwan namanya tau jiwa seperti itu guys dan ini kita kasih secukupnya saja garam bersama sasa juga secukupnya dan kita kasih nah seperti ini guys tauco di Taiwan itu kedelai yang cenceng itu namanya tauco kita kasih secukupnya saja ya paling ya satu sendok setengah gitu udah rasanya udah enak banget udah setelah itu kasih air sedikit terus diorak arek bumbunya tercampur baru kita ungkup sebentar biar tambah lunak lagi baru enak rasanya nah setelah kita ungkup lalu kita lihat ya apakah benar-benar sudah lunak apa belum gitu kita ambil satu lalu digenjat sama jari kita itu ya dan selesai lah masak koro bersama tauco nya siap kitanya menyajikan ya buat persiapan makan siang gitu dan hasilnya seperti ini silahkan mencoba resepnya nah selanjutnya selesai kita numis koro aku mau menumis yaitu pare bersama telur asin ya yang seperti biasa ya pertama kita tuang air sedikit lalu kita tumis bawang putih sampai harum setelah itu kita tumis yaitu telur asinnya tadi kalau telur asin itu sesuai kalian takaran kalian masing-masing ya dikasih dua atau dikasih satu setengah itu boleh dan kita menumisnya sampai baunya harum ya biar nanti itu enggak bau apa ya amis gitu ya kalau kitanya menumis sampai mengeluarkan bau harum dan setelah telurnya ditumis bau harum baru kita masukkan yaitu rebusan pare ya hanya sangat simpel banget nah setelah itu kita tambahkan apa nyedap rasa yaitu salsa secukupnya dan garam juga secukupnya saja soalnya telurnya sudah asin jadi jangan banyak-banyak ngasih garamnya takut nanti kena darah tinggi nah setelah itu kita orak-arek ya sampai tercampur penyedap rasa garam dengan rasanya itu udah dah selesai sangat simpel bukan dan ini tumisan sayur aku yang kedua ya nah setelah itu kita persiapkan yaitu piring karena masakannya sudah selesai siap kita sajikan di meja makan dan langkah selanjutnya aku mau masak supnya yaitu sup sawi putih bersama bakso terlebih dahulu kita mendidihkan air di panci gitu ya biar cepat kita merebus sawi putihnya nah setelah airnya mendidih baru kita masukkan sawi dan langkah cepatnya kita baksonya dicampurin aja jadi satu ya jadi direbus bareng-bareng karena ini baksonya itu keluar dari pressure gitu jadi keras gitu dan setelah direbus beberapa menit seperti ini guys ya bumbunya tetap sama kasih sedih secukupnya garam dan sasa gitu dan aku kalau bikin kuah seperti ini kita tambahkan yaitu apa ya ada kayak di botolan itu namanya sausa siang ya sausa siang nah seperti ini guys namanya sausa siang yang kayak di hugotian itu ya nah ini kalau dikasih satu sendok setengah gitu ya kuahnya itu rasanya lebih enak lagi ya lebih seger kayak kitanya makan di restoran gitu ada tambahnya sausa siang apa ya ini namanya nggak tahu lah pokoknya kayaknya aku denger-denger ngomongnya itu sausa siang dan kita rebus beberapa menit gitu wis selesai dan ayamnya ini kan udah matang guys jadi cukup aku masukkan di wepolu gitu diangetin nah setelah kalau setelah panas kita manasnya paling cuma apa ya 2 menit gitu ya udah panas banget dan kitanya potong-potong gitu cukup disajikan kalau makannya itu cukup kita cocol bersama kecap asin dan bawang putih gitu i guess dan cara memotongnya hanya simple yang penting dibacok-bacok-bacok jadilah potongan ayam pokoknya simple banget gitu nah makanan orang Taiwan tuh simple masanya nggak nggak repot-repot kayak kita kerja IRT di Indonesia ya makanan ini udah enak gitu ya kalau udah terbiasa ya enak tapi kalau belum terbiasa kita hanya makan makanan khas orang Taiwan ya hembar tapi aku ya tetap sedia sambel dan langkah terakhir itu aku menggoreng ikan laut ya dan ini ikannya itu aku asinin gitu jadi rasanya kayak ikan asin kalau digoreng ikan ini tuh papai namanya ikannya panjang tapi nggak ada sisiknya gitu warnanya putih gitu kalau dagingnya itu nggak begitu banyak tapi rasanya itu sedap gitu udah des nah aku ngoreng ikannya itu udah mateng cepet kan aku masaknya dan ready lah kita taruh di meja makan ya dan langkah terakhir itu ini acarnya tadi aku belum dicampurin itu ya bumbunya ya dan ini tuh udah aku kupas dipotong-potong lalu dikasih garam begitu keluar airnya kita buang ya nah setelah itu baru kita kasih bumbunya itu gula gula putih 2 sendok lalu bawang putih sama cabai di gebrek kalau cabainya diiris-iris gitu wahai mono terus kita kasih tambahan yaitu cuka ya bukan yang cuka putih ya ini cuka yang kuning buat masak itu ini cokanya itu nggak begitu asem gitu ya apa ya sedang-sedang gitulah nggak asem banget gitu udah gitu aja diulet-ulet-ulet jadilah acar timun pelengkap makan persediaan makan siang gitu oke guys persiapan makan siang udah selesai jangan lupa dukungannya like komen dan subscribe oke bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati